Assalamualaikum mam, halo mam, apa kabar nih hari ini selamat pagi ya mam, wah cerah banget kayaknya hari ini Jemuran aku juga udah pada kering nih, gimana mam semua, sehat-sehat kan, covid lagi naik lagi nih mam ya Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, sehat semua, pokoknya kita semua sehat-sehat aja deh aku pengennya Nah ini aku memulai hariku dengan beresin tempat tidur seperti biasa, ini kok debunya banyak ya Karena aku sempat tinggalkan 3 hari ya, 3 hari 2 malam keluar kota ya mam Jadi debunya agak banyak karena kamar aku dibuka, anak bule itu gak dibawa gitu Nah ini aku awali dengan beresin tempat tidur, aku sebenernya udah bangun dari subuh Subuh itu bangun untuk sholat, terus goler-goler di kasur sama suami Ini suami kebetulan WFH lagi ya mam, WFH sampai waktu yang tidak ditentukan karena keadaan covid di Jakarta ini yang lagi naik lagi ya Lagi naik daun ya gitu Nah ini aku baru beres kamar itu udah jam 7, terus aku hari ini karena udah lapar banget aku gak sempet buat sarapan Aku minta tolong palsu untuk beliin nasi uduk aja, ini aku mau bikin air anget dikasih madu Aku pakai masker ini karena mau beresin sekalian kandangnya Kino ya mam ya Jadi aku pakai masker dari awal, gak biasa pagi-pagi walaupun aku gak masak, aku tetep beresin dapur Ini aku lap-lap semuanya ya Ini aku mau bikin air, masak air Sebenernya bukan masak ya, airnya sih udah matang, ini manasin air aja Untuk diseduh sama madu ya mam Ini aku sambil nunggu air matang aku beresin-beresin dulu Cusian piring yang udah kering dari semalam Lu taro-tarok ke tempatnya biar gak penuh, biar gak sakit mata liatnya ya Ini kayaknya aku perlu deklarting lagi deh barang-barang di dapur aku Kayaknya udah mulai numpuk Dari tempat wadah makanan itu banyak yang habis beli makanan terus sayang dibuang, terus disimpen Itu kan jadi kayak numpuk-numpuk ya Jadi perlu banget nih nanti, pilah-pilah lagi Mam kegiatannya apa nih pagi hari ini, masak sarapan atau beli nih mam Nah setelah rapi-rapi, ini aku biasa cuci lap dulu Karena abis dipake ngelap-ngelap kompor ya Nah ini airnya udah matang, aku pake madu ura ya mam Ya mam ya biasa, emang suka maka minum madu ini Hampir tiap hari kita konsumsi ya Ini biasanya aku campur teh, cuman kali ini kata Pak Sudi yang gak mau minum teh Udah kebanyakan teh, jadi pinginnya diseduh pake air putih aja biasa Nah ini aku madunya ambil 3 saset, jadi per gelas 1,5-1,5 Nah ini aku potong semangka juga ya, karena udah terlalu kematangan Kalau gak segera dipotong dan dimasukin ke kulkas bisa busuk dia ya Mubazir kan ya, jadi aku potongin deh semua Kebetulan kemarin juga Pak Asu minta dipotongin, cuman kemarin aku juga rupa Kalau dia minta potongin gitu Sebenernya masih ada buah jeruk sih di kulkas, jadi aku kayak ngerasa masih ada buah Males lah, potongin Tapi kalau ini kayak udah terlalu mateng, jadi yaudah potongin aja semua Tadi ini mau cuman setengah aja, cuman sekaligus aja deh daripada nanti keburu busukan gitu Mam biasanya kalau pagi-pagi minum apa nih mam? Teh anget atau ngopi atau apa? Kalau aku biasanya kalau gak teh ya air putih dicampur mando aja gitu Nah setelah aku bikin minum, aku ngangkatin jemuran ya Ini udah dari hari apa ya Hari Senin atau Selasa ya aku jemur Karena kan kemarin juga sempet hujan ya Jadi agak kurang kering, jadi biarin deh agak lama gitu Aku angkatin banyak banget ini cucian aku Karena kan emang habis dari luar kota itu ya Tiga hari dua malam itu Jadi emang banyak gak aku laundry nyuci sendiri gitu Jadi banyak cuciannya Kita sambil cerita-cerita aja ya mam ya Duh ngeliat covid naik lagi nih jadi mikir ya Allah Kapan ya bener-bener berakhir pandemi ini gitu loh Udah gak ada covid-covid lagi gitu loh Gak ada sesi-sesi tahap gelombang-gelombang covid lagi Ini kok ada lagi gelombang covid ketiga Kaget juga pas kemarin aku keluar kota juga itu udah mulai kan Tapi gimana lagi semua udah direncanain Ada keperluan juga hal yang emang penting yang Gajib kita lakuin gitu Ya semoga semuanya tetap sehat Kita tetap jaga prokes Walaupun kita keluar-keluar Tapi tetap jaga prokes ya mam Waduh ini cucian banyak banget Ini nyetrikanya kapan mau mulai nyetrika Ini pasti mager banget mau mulai nyetrikanya ya Karena banyak banget gitu hari ini nih Aku rencananya pingin belanja sayur ya mam Via WA aja biasa sama ketukang sayurnya udah biasa Nanti aku mau video food preparation juga ya Tapi pisah dari video ini ya biar gak kepanjangan banget gitu loh Jadi biar fokus ini untuk yang beres nanti ada yang food preparation gitu Nah ini selanjutnya aku beresin kandangnya Kino Walaupun Pak Su lagi WFH ya kadang-kadang kita gantian aja sih Siapa yang lagi semangat beresin kandang Karena kan emang kandang ini Beresinnya juga harus bener serius ya Jangan setengah-setengah Kalau setengah-setengah nanti Nggak beres, nggak bener Jadi emang harus bener-bener sampai bersih gitu Ini makannya aku pake masker Sebenernya aku tuh suka banget beresin kandangnya Anabul ini Cuman kalau lagi kena magernya itu Aduh males banget Karena kan emang harus Dibener-bener ditebahin Disapu Dipel gitu kan Bisa pake pel-pelan Atau nggak pake kisu basah aja gitu Kenapa ya Aku tuh kalau lagi melakukan kegiatan Aktivitas rutinitas itu Kalau lagi di record itu Semangat banget deh Kayak Oh semangat deh aku gitu Walaupun nggak tau tuh Nanti bakalan di upload Di posting atau nggak Tapi udah deh di Apa namanya Di record dulu Ngubung suami lagi full WFH Jadi HP-nya bisa aku pinjem dulu Kalau pagi-pagi kan belum mulai kerja ya Jadi HP-nya aku pinjem dulu deh Sebentar gitu Nanti kalau udah siang Nggak bisa Tuh Jadi aku semangat banget nih Kalau lagi di shoot kayak gini Bener-bener Nggak kerasa panas juga Pake jirbab ya Padahal kadang-kadang Lagi gerah banget ya Tapi nggak Tiba-tiba nanti Kalau udah selesai Nge-record Ih Ya Allah capek banget ya Ternyata Harus mindah-mindah disini lah Mindah disitu gitu Apalah Yang penting kita tetap Semangat beraktifitas ya mam Banyak gerak Jangan lupa berjemur lagi kita mam Ini covid-nya lagi naik lagi juga kan Harus berjemur Minum madu Multivitamin Semuanya yang sehat-sehat diminum Ini aku juga berusaha untuk Setiap hari Mulai masak lagi Kalau bisa setiap hari ya Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Tapi Beli makan atau lauknya yang Bersih Sehat gitu aja Nah Ini aku mulai ngepel-ngepel Pake Tisu Basah ya mam Ini nggak boros kok mam Karena nggak setiap Bersihin kandang di pel Biasanya Seminggu Maksimal 3 kali aja Ngepel Kandang pake tisu basah kayak gini Atau nggak pake pel-pelan gitu Nggak setiap hari Nggak setiap Maksudnya nggak setiap Bersihin kandang Itu di pel gitu Nah ini aku udah hampir selesai Semuanya Udah Aku beresin Ini masukin jemuran juga ya Kedalam Ya rapi Itu juga Kemarin baru beli pasir kucing Jadi Pasirnya masih banyak gitu Nah ini udah selesai Aku mau ngasih-ngasih Makanan kucing yang baru lagi Karena mereka kalau makanannya Udah melempom dari malam Udah nggak mau makan ya Udah basih juga ya Kasian juga mereka ya Ya kayak kita Makanan Udah Kalau dingin dimakan Kan nggak mau Ini Minumnya juga Aku ngasihnya air mateng ya mam Bukan air yang nggak mateng Nah ini mereka lagi Makan enak banget Aku aja belum saya raten Oke mam Makasih ya Udah ngikutin aku pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax